Sebelum melangkah lebih jauh, jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng Halo sahabat, salam tani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Suri ini saya berada di bawah pohon durian Thailand Disebut cani atau montong, ini dia Ayo kita masuk ke dalam Oke, nah ini ciri-cirinya Bunganya Kemerahan Ini bunga durian montong Oke, luar biasa Subhanallah Cantik Penuh dengan bunga Dan ini Yang membantu penyerbukannya adalah lebah cerana dan lebah dorsata Ini Kita lihat Kumpalan bunganya Nah itu yang besar-besar itu lebah dorsata Yang kecil itu lebah cerana Nah ini Ini ciri lebah cerana Ada juga lebah trigona Nah ini saya lihat Lebah cerananya lagi mengumpulkan Bipolen Kita tepung bunga Kita tepung bunga Itu di kakinya Oke Contoh Entres yang baik Kita usahakan harus ada mata tunasnya Nah seperti ini Ini bisa kita ambil Ini mudah tumbuhnya Harus ada mata tunasnya Seperti ini Nah ini matanya Tapi jangan yang sudah kembang Atau sudah pecah Kita lihat yang Lebih bagus lagi Nah ini Ini cocok Oke ini saya akan mengambilnya Jadi yang ini Contohnya Saya potong Ini saya lihat tadi Ini ciri-cirinya Yang mudah tumbuhnya Ada calon Pentil tunasnya Oke Sahabat salam tani Ini dia Untuk daunnya Sangat lebar-lebar Nah inilah ciri khas Dari montong Atau cani Durian Thailand Bagi apa Bagi pemula Agar bibit ini Tidak rugi Kita ambil yang sebelah atas saja Jadi ketika gagal Kita bisa turunkan lagi Kita bisa sambung lagi Tapi kalau langsung Di bawah seperti ini Kalau gagal Kita harus Tunggu tunas baru lagi Ini Ikatannya saya menggunakan karung Agar dia lebih rapi Lebih kuat Baru nanti Saya lapiskan dengan Para film Ini Kalau kita Cara lilit Langsung Ini kita Harus rontokkan Semua daunnya Dan ini Kita hilangkan Semua daunnya Seperti ini Kita ambil Dua ruas saja Dua mentah tunas Kotong Masukkan Nah ini Terasa lebih besar Tidak menjadi masalah Tapi dia Agak lebih menyamping Sehingga kulit dengan kulit ini Bertemu Kita lebihkan sebelah Pinggir sini Tidak masalah Seperti ini Yang penting di kulitnya Pinggir sebelah pinggir ini Harus bertemu Antara yang tersebut Dengan bibir Nah biar ini Lebih rapi Kalau langsung Kita ikat Dengan plastik PE Atau Para film Boleh Tapi saya Lebih meyakinkan Saya menggunakan Tali karung Ini Nah kita ikat dulu Tali karung Goni Nah ini kan Sudah benar-benar Kuat Memang Dua kali Apa Tapi dia Lebih jaminan Hidupnya Kemudian ini Kita ambil Para film Para film Saya menggunakan Memotong Seperti ini saja Oke 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 Ini langsung Kita Tarik Ini Pola Seperti ini Tanpa Adanya Sistem sungkup Seperti ini Jadi harus Kita diletkan Semua Nah Dekat lagi Dengan tali karung Lalu Oke Kalau polanya Seperti ini Ini wajib kita Sungkup Nah Seperti ini Oke Nah Cara ini Boleh kita gunakan Terserah Dua-duanya Bagus Sekian dulu Lebih yang kurang Saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Petani Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Terima kasih telah menonton